Serangkaian ledakan menguncang Kiev pada Sabtu 14 Januari 2023 pagi, lalu beberapa menit kemudian sirana serangan udara mulai meraung. Infrastruktur penting di Kiev menjadi sasaran, menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Kirillotimo Sensko melalui telegram. Dilansir dari Associated Press, sebuah objek infrastruktur tak dikenal dihantam di kota, lalu layanan darurat beroperasi di lokasi serangan, menurut administrasi militer kota Kiev. Ledakan juga terdengar di distrik Dinoprovsky, daerah pemukiman di tepi kiri sungai Diniper, kata wali kota Kiev Vitaly Klitschko. Klitschko juga mengatakan bahwa pecahan rudal jatuh di area non-perumahan di distrik Holosivsky di tepi kanan dan ada kebakaran terjadi di sebuah gedung di sana. Tidak ada korban yang dilaporkan sejauh ini. Belum jelas apakah beberapa fasilitas di Kiev menjadi sasaran atau hanya dilaporkan terkena.